Ya, informasi berikutnya pemirsa polisi menangkap kurir narkoba yang menyambar menjadi pemudik dengan cara memasukkan 42 kg ganja di dalam koper besar. Tersangka dibekuk dalam bus di pintu keluar tol Waru Gunung. MS Kurir Narkoba pria 27 tahun warga Sidoarjo ditangkap anggota Satres Narkoba Polresa Malang di pintu keluar tol Waru Gunung Sidoarjo saat menumpang bus transrumatra. Tersangka menyamar layaknya pemudik sebanyak 42 kg ganja siap edar dimasukkan ke koper besar berwarna coklat. Tersangka diduga kuat merupakan jaringan peredaran ganja Aceh di Malang Raya. Selama dua bulan terakhir, MS telah tiga kali melakukan pengiriman dengan total 114 kg ganja kering. Dalam sekali pengiriman, Tersangka mengaku mendapatkan upah 20 juta rupiah. Puluhan kg ganja ini menurut Tersangka akan diedarkan pasca lebaran. Kedua, begitu banyaknya kegiatan yang ada di wilayah kota Malang. Kegiatan perekonomian, kegiatan pendidikan, kegiatan seni budaya. Nah mungkin ini menjadikan kamuflase bagi pelaku-pelaku ini. Nah mungkin kami juga tetap akan mendalami apakah 42 kg ini memang semua utuh akan didistribusikan di wilayah kota Malang mati atau sumur hidup. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ayus melaporkan. Diduga frustasi lantaran tidak bisa mudik lebaran ke kampung halaman. Seorang pria lansia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pinggir jalan Paseban Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban ditemukan dengan leher tergantung di tali di batang pohon. Warga di kawasan Paseban Johar Baru, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria lanjut usia di pinggir jalan. Saat ditemukan warga, tubuh korban sudah dalam kondisi kaku dengan leher tergantung sutas tali pada batang pohon. Peristiwa pertama kali diketahui oleh seorang pengemudi Ojol yang kebetulan melintas di lokasi. Saksi mengaku kaget ketika mengetahui adanya tubuh seorang pria lansia dengan posisi setengah berdiri. Dari hasil olah TKP dan identifikasi jasad korban, pria yang kerap dipanggil Pak D oleh warga sekitar dan hidup menggelandang sebatang gara. Diduga korban frustasi sehingga nekat gantung diri lantaran tidak bisa mudik ke kampung halaman karena tidak memiliki biaya. Korban, kalau masalah korban ini memang tunalisma. Tunalisma selalu dia tidurnya di sini, di emper-emper yang ke atan aposong. Memang sering di sini? Ya, sering di sini. Memang warga di sekitar sini tidak ada yang mengetahui bahwa mereka ini dari mana asal usurnya. Usai diidentifikasi, jasad korban selanjutnya dievakuasi petugas ke kamar jenasa RSCM untuk keperluan otopsi. Dari Jakarta, Ranistone, Sanjaya, Aiyus melaporkan. Sebanyak enam rumah dan satu mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak berat akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa hingga kini. Petugas masih melakukan pilih dikan atas kasus tersebut. Sebuah balon udara berukuran besar berisi petasan jatuh dan meledak di perumahan Pesona Kota Mungkit, kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Jatuhnya balon udara mengakibatkan lima rumah warga dan satu mobil rusak. Peristiwa berawal saat balon udara berisi petasan yang diterbangkan sejumlah warga tiba-tiba turun ke permukiman warga dan meledak tepat di samping mobil dan rumah warga. Hasil penyelidikan sementara polisi, balon udara yang diduga berdiameter 3 meter ditemukan 45 petasan dalam berbagai ukuran yang belum meledak. Dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar PKP, kemudian ada yang menjatkan lima rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan Mertoyudan itu. Kemudian satu mobil sidra rusak ringan. Saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke mapol pertama gelang guna penyelidikan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ainyus melaporkan. Sebuah mobil minibus ringseka usai tertabrak kereta api Argo Semeruh di perintasan tanpa palang pintu desa Wono Asri, Madiun, Jawa Timur. Rombongan pemudik yang berada di dalam mobil berhasil selamatkan diri turun dari mobil beberapa detik sebelum kereta tiba. Mobil minibus yang sudah dalam kondisi kosong tanpa penumpang ini langsung tersambar kereta api Argo Semeruh di perlintasan kereta api desa Wono Asri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kencangnya tabrakan membuat mobil terpental dan ringsek. Beruntung saat kejadian seluruh penumpang yang merupakan rombongan pemudik asal pasuruan sudah keluar dari dalam mobil beberapa detik sebelum kereta tiba. Sebelumnya beberapa warga telah memeringkatkan sopir namun mobil nekat melintas. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, perlintasan tanpa palang pintu ini langsung. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu, FND, Ainews melaporkan. Di Doga, sopir mengantuk minibus yang membawa rombongan pemudik mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Solo, Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Enam penumpang terlempar keluar dan kendaraan terprosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol, Semarang, Solo, KM 489 Jalur A. Tepatnya di desa Tanjung Sari, kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat Siang. Mobil mengalami rusak ringan di bagian depan dan bagian atas setelah terlempar keluar dari jalan tol dan terprosok ke semak-semak sedalam 5 meter. Sementara penumpang berjumlah 5 orang dan 1 pengemudi berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kejadian bermula ketika minibus yang dikemudikan JJ melaju dari arah Semarang menuju Solo. Sesampai di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kiri dan menabrak besi pengaman jalan hingga terlempar keluar tol. Diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk setelah melakukan perjalanan mudik dari Sukabumi Jawa Barat dengan tujuan Blitar Jawa Timur. Penumpangnya di dalam mobil itu satu keluarga, enam orang, yang luka kepala itu dua orang, tidak ada yang MD. Prediksi terakhir, tadi saya ketemu sama keluarga kurban, sopir memang mengantuk. Sampai di TKP, ulang ke kiri, nabrak gadril, lompat ke bawah, masuk ke rotol, jalur A. Bangkai mobil kemudian dievakuasi melalui jalur bawah dengan menggunakan mobil derek. Kasus kecelakaan tunggal ini masih didalami oleh Sat Lantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ayus melaporkan. Sebuah mobil pembudik terbakar di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga peristiwa tersebut terjadi akibat kosleting di bagian kelistrikan. Sebuah mobil berjenis sedan terbakar di ruas jalan tol, kilometer 689, di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api cepat membesar sehingga membuat pengemudi tak dapat melakukan antisipasi dan pemadaman. Sejumlah petugas dari Damkar yang mendapat laporan dari petugas tol langsung datang ke lokasi. Sebelum mobil terbakar, pengemudi mengaku ada gejala kerusakan pada mobilnya, sehingga bergegas menepi. Namun tak lama kemudian, keluar api dari bagian mesin dan cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Enam orang yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Saat ini, kasus kebakaran sudah ditangani oleh petugas dari PJR Polda, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews, melaporkan. Sopir Rosalia Indai mengalami kecelakaan di tol Batang Semarang, kilometer 370A ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tim KNKT terus melakukan investigasi serta kunjungan kepada para korban selamat. Sopir bus Rosalia Indah yang diduga mengalami micro-slip atau sempat tertidur lelap dinyatakan sebagai tersangka karena dari olah TKP dinyatakan melakukan kelalaian yang sebabkan kecelakaan. Saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus melakukan investigasi serta menemui beberapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Waleri Kendal. Sebelumnya, bus Rosalia Indah tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol Batang Semarang, kilometer 370A, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu dari evaluasi kecelakaan di tol Japek, kilometer 58 yang menewaskan 12 orang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepolisian untuk merazia travel gelap yang angkut pembudi kelebaran. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 12 penumpang di kilometer 58 Jakarta Cikampek adalah pengemudi atau sopir kendaraan bekerja melebihi batas waktu. Sopir kendaraan travel bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga membuat kekurangan waktu istirahat. Hal itu terungkap berdasar penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Menteri Perhubungan juga meminta kepolisian merazia travel gelap, terutama yang melebihi batas maksimum penumpang yang melebihi waktu kerja tanpa istirahat yang cukup. Jadi satu lagi yang saya gak bosen-bosennya, kemarin ada kecelakaan, kan kati sampaikan, itu travel gelap. Penumpangnya 12 orang. Dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Bayangkan, kita pulang satu trip aja udah capek, kalau 4 hari capek kan. Jadi, saya minta satu, pak polisi melakukan law enforcement agar travel gelap dirazia. Law enforcement. Jadi para pemudik, kalau dia memaksakan mengindahnya itu, jangan marah, kalau tiba-tiba polisi memingkirkan dan balik arah. Ya, kalaupun itu terjadi, para penumpang lihat, apakah mobilnya itu fit gitu ya. Dan jangan mau 12 orang. Tahu gak kalau 12 orang gitu, dan atasnya ada barang gitu. Mobil itu menjadi tidak stabil. Kecepatannya menambah banyak, karena itu kan ada momen berat ya. Dan lah.